Kali ini kita akan membahas tentang Fuzz. Efek Fuzz adalah efek yang gak semua gitaris suka. Sound Fuzz yang aneh itu sepertinya sangat merusak sound natural dari gitar dan membuatnya menjadi tidak jelas artikulasinya. Seandainya gitaris bisa dikelompokkan jadi dua jenis, maka kelompok itu adalah satu orang yang benci dengan Fuzz, satu lagi orang yang cinta sama Sound Fuzz. Aku termasuk orang yang awalnya gak suka dengan Sound Fuzz. Menurutku, Sound Fuzz itu gak jelas dan terdengar seperti sound bising yang tak masuk akal. Tapi aku juga penasaran, mengapa dengan Sound yang seperti itu, orang-orang bisa menyukainya. Rasa penasaranku itu membuat aku ingin tahu lebih dalam tentang Fuzz. Aku mulai research tentang Fuzz dan ternyata sound tersebut punya kisah yang menarik. Jadi sejarah singkatnya seperti ini, Fuzz pertama kali diperdengarkan oleh seorang session gitaris, Grady Martin, tahun 1961. Saat melakukan rekaman lagu dari penyanyi country Martin Robin yang berjudul Don't Worry, Grady Martin gitarisnya pada waktu itu menggunakan gitar bariton. Kemudian saat proses recording, konsul atau mixernya error, sehingga suaranya jadi pecah dan terdengar aneh. Suara aneh itulah yang disebut Fuzz. Glenn Snowden, sang sound engineer waktu itu mengatakan bahwa itu benar-benar suatu bencana. Bahkan sang gitaris, Grady, mau merekam ulang. Tapi saat mereka mendengarkan ulang hasil rekamannya, mereka memutuskan untuk membiarkan hasil rekaman seperti apa adanya. Dan hasilnya malah di luar dugaan, sound Fuzz yang orang tidak pernah dengar sebelumnya menjadi ikonik, dan membuat lagu Don't Worry menempati posisi pertama lagu terlaris waktu itu, selama 10 minggu. Keunikan sound Fuzz itu akhirnya membuat gypsum tertarik, dan singkat cerita dia mulai membuat pedal untuk mensimulasikan sound Fuzz. Dan pedal Fuzz itu diberi nama gypsum Maestro Fuzz Tone. Itulah nenek moyang dari semua pedal yang ada saat ini. Ya, itu adalah pedal efek pertama yang pernah diciptakan. Waktu itu Fuzz dikenal sebagai efek gitar yang bisa mensimulasikan suara seksofon, suara violin karena soundnya yang serak dan unik itu. Kemudian Fuzz itu jadi semakin terkenal karena ada band Rolling Stone yang memakai efek itu, dan membuat semakin banyak lagi orang mendengar efek Fuzz itu. Banyak gitaris heroes yang akhirnya memakai Fuzz ini, dan tentu saja Jimi Hendrix, yang akhirnya banyak orang-orang menjadikannya, seperti Keyblood bagi gitaris, untuk bagaimana memakai sound Fuzz ini dalam sebuah band. Dulu aku beranggapan bahwa sound Fuzz itu adalah sound kuno yang dimiliki orang zaman dulu. yang pada akhirnya orang akan menemukan sound yang lebih baik seperti overdrive ataupun distortion. Tapi ternyata tidak, Fuzz masih dipakai bahkan setelah overdrive dan distortion ditemukan, dan menjadi jenis efek yang tetap dipertahankan kekunoannya itu. Namun juga ternyata Fuzz mengalami perkembangan, dan memiliki jenis-jenis yang berbeda. Mulai dari jenis transistornya yang dipakai, germanium atau silikon, hingga menjadi sound Fuzz yang lebih gemuk dan smooth dengan sustain yang panjang seperti Big Muff. Aku mulai dibawa ke band Muse, band modern rock yang terkenal dengan sound Fuzzy yang gemuk dan gain yang kental. Terus juga ke band Indonesia The Addams di lagu konservatif yang sangat fuzzy. Semuanya itu membuat aku menerima sound Fuzz, bukan lagi sebuah sound yang gak enak, tetapi menjadi sebuah sound yang unik, yang akan membuat orang bertanya-tanya suara apa itu kalau kita pakai di atas panggung. Jadi setelah kamu mendengar semuanya ini, bagaimana dengan pendapatmu? Apakah kamu tetap menganggap Fuzz sebagai sound yang tidak enak? Atau sekarang kamu berubah dan mulai menerima sound Fuzz itu? Memang diperlukan telinga dan hati yang terbuka, serta imajinasi yang luas untuk dapat mengerti sound Fuzz. Oke, sampai disini video kali ini, dan semoga video ini bisa membuka pikiran kita tentang sound Fuzz. Dan kalau kamu suka dengan video ini, kamu bisa like dan share. Dan jangan lupa komen di bawah, supaya aku tahu pendapat kalian tentang video ini. Sampai ketemu di video yang lain. Sampai ketemu di video ini.